Intro Kembali lagi di acara Cahaya Hati Di Indonesia Masih semangat ini masih? Masih Alhamdulillah Buat para pemirsa yang ada di rumah juga harus semangat Karena sesaat lagi, sebentar lagi Kita akan mendengarkan Ini pembelajaran baru Belajar Al-Quran Surat Al-Qomar ayat 14 Tapi sebelumnya, ngaji yuk Bersama Ustadz Munawil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Auzid alaihi wa rati lil qur'ana ta'rutila Allah Alhamdulillah Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia Sambutnya gak bertabur Insya Allah gak cepat masuk Kubur Nah coba Salawat serta salam Kita sampaikan ke hariban Junungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad Salawat salam Salawat alaihi wa salam Semoga para pemirsa dan juga yang ada di masjid Al-Ghazali Yaitu Bekasi Insya Allah barang-barang mendapat syafa'atul uzmah Nanti di umul akhirat Amin ya rabbal Alhamdulillah Saya menawari ngacir tidak sendirian Saya dicemani oleh bincang camu kita yang luar binasa Luar biasa Luar biasa Alhamdulillah Kalau luar binasa saya minta maaf dulu Alhamdulillah Luar biasa Bang juga sehat Alhamdulillah 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 Kita kompakan Baju sama Jam sama Ngambil kreditnya sama Alhamdulillah Orang punya kreditan Alhamdulillah Ya Allah Kes Kes Tiap hari Jumat Alhamdulillah Saya tidak berdua nih Saya didatengin seorang Makan sekunteng di Cilacap Cakep Orang ganteng mantap Mau saya sapa'at dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Kiai Alhamdulillah What's your name? Cendengane Sopo Bapak Abdul Hadi Pak Kiai Oh Bapak Abdul Hadi Alhamdulillah Dari mana Pak Abdul Hadi Dari Betawi Betawi Kebetulan saya ketua RT Pak Kiai Masya Allah Kita doain Pak RT tahun depan jadi camat Amin Amin Pak Pak RT ya Ya Pak RT ya Kalau ngaji Ngaji barang Insya Allah Mudah-mudahan dapat Bahalanya barang-barang Amin Amin Ya Rabbal Amin Nah sebelum para pemirsa Kita ngaji barang Kita akan dibacakan Yaitu Surah Al-Kumar Ayat 40 Understand 40? Insya Allah siap Yes Silahkan Pak Abdul Hadi A'ujubillahi minan saytonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Tajurim Bi ayunina Jaja'al limangkanakum fira Sadakallahul'azim Sadakallahul'azim Pak RT nya baca Quran nya cakep begini Bagaimana Pak lurahnya ya Lebih cakep lagi ya Alhamdulillah Kalau orang Betawi kan mengatakan begini Ente jual ane borong Alhamdulillah Nah para pemirsa Baru saja dibacakan oleh Pak RT Pak RT ya Pak RT Oh ya Pak Tanya RT berapa RT berapa Pak RT Siap Disini RT 01 RW 10 Keluruhan Pejuang Medan Satria Pak Kiai Kita doain Kiai Mudah-mudahan naik jadi RT 10 Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Nah para pemirsa Mari kita barang-barang ngaji Yuk Insya Allah mudah-mudahan Kata Rasulullah kan Ya kurauul Qur'ana Fa'innahu Ya'ti yaumal qiyama Shafi'a li ashabi Ini kalian baca Al-Quran Setiap hurufnya nanti minta pertanggung jawaban Hurufnya kepada Allah Karena pernah dibaca di masjid ini nih Ya bu ya Makanya sering Mbak Cakur Kita bergelut dengan Al-Quran Jangan suka ngomongi tetang Ini kadang-kadang di tetangga ngiri Ya gak Tetangga punya motor Meriang Ya gak Punya mobil tetangga Mati Kan begitu ya Ada yang begitu Orangnya datang Ada Alhamdulillah Mari kita bersama-sama Kita baca ya bu Pak 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 Dibai Ditanya melotot Mulutnya dibai Ya Allah Alhamdulillah Mama 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 Satu dua tiga Mama 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 Coba bapaknya kompak apa enggak Papa 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 Satu dua tiga Papa 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 Masya Allah Ini baru kali ini Paling semangat bapak-bapak nih Biasanya dimana-mana Mak-mak mulu ya Ya Allah Makanya apa Kecinirnya makan terong Takap Nenek-nenek Belum pada umpong Kan begitu ya Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Satu dua tiga Bismillahirrahmanirrahim Tajiribi a'yunina Satu dua tiga Tajiribi a'yunina Tajiribi a'yunina Tajiribi a'yunina Tajiribi a'yunina Ayo dicoba Ayo dicoba Dicoba mama Dicoba Coba Alhamdulillah Apa yang tadi pengen Coba Yang baju hijau Yang baju hijau Pok Coba Assalamualaikum ibu Dengan siapa Enggak-enggak Ngelamar 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 Ngelam Tajiribi a'yuni a'yunina Tajiribi a'yunina Tajiribi a'yunina Tajiribi a'yunina Ya baik Udah ya Ya Allah Oke kita lanjut saja ya Kita bersama-sama Yuk kita bareng-bareng Membaca Biar bacaannya Tartil Pak Pak Biar bacaannya Tartil Biar nanti Jadi imam Bener ya Pak Ya Pak Ya Pak Ya Pak Ya Pak Ya Pak Ya 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 juga ya Perhatikan Pak Mirsa Tadi sudah kita baca bersama-sama Nah kita tinggal kita bareng-bareng Ini bacaan apa Ini bacaan apa Understand Yes Understand Yes Tajiribi Satu dua tiga Tajiribi Bi a'yunina Bi a'yunina Tajiribi Tajir 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 Ini kan kol-kolah ya Kolko Kolkola Kolkola artinya goncang Understand Gon Ibu suka goncang gak Alah kata siapa gak goncang Kadang-kadang diomelin ayam babenya Ya Gon Kolkola artinya gon Bahasa gampangnya loncat-loncat dah Ya Ya Berarti mantul man Mantul Makanya Tajiribi Tujua tiga Tajiribi Bi a'yunina Bi a'yunina Oke Kalau barang-barang cakep Insya Nah sekarang kita baca Yuk bersama-sama nih Cara mengetahui Untuk bacaan ini dibaca apa Makanya talaki sama guru-guru kita Yang ada di Pondok pesantren Al-Ghuzali Kan ada gurunya Betul Ini kadang-kadang kan baca Pak Ustaz saya belum bisa baca Al-Quran Bagaimana Ya just ama Just ama belum bisa Pak Ustaz Ikro Ikro juga belum bisa Pak Ustaz Dia eja Kan sekarang Gurunya kudu pinter Ngeja Alifiyah Sukun fathah Ay Lam Fasukun fathalaf Ya domayu Fa'lam Sukun domaful Ay Lapiu pul Kan begitu La La Allah Betul Alhamdulillah Tajari 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 Dibaca Kolkola 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 Dibagi Dibagi Menjadi Empat Apa lagi bingung lah Ini Pak Dua katanya Pak Ini dengerin 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 Dengar Kalau menurut dalam kitab Hidayat Ustibyan Ada dua Tapi kalau menurut para ulama Ada yang mengatakan Pak Bo Bo Tepengen tahu Pertama Kolkola Suk Yang kedua Kolkola Kub Yang ketiga Kolkola Ak Ak Ya Allah Akbar Ak Ak Terus kemudian Yang keempat Yang keempat Kolkola Asghur Cuman yang kita tahu Sekarang disampai nama Guru-Gurita Barudu Barudu Understand Nih Perhatikan Ada berapa Ada berapa Pak Ada berapa Pak Ada empat Kalau yang ini Tajiri Ini dibaca Kolkola Suk 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 Kalau yang di akhir kalimat Kul 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 Wallahu Ahad Itu kolkola Kub Tapi kalau akhirnya huruf kolkolanya Bertasdid Itu para ulama mengatakan Kolkola Akbar Understand Hajj Gitu kan Ada tasdidnya kan Bo Paham Bo Paham Bo Paham Bo Nah disini biasanya ada tasdidnya Ada tas Itu namanya Kolkola Akbar Understand Lah kalau yang asghur Yang bagaimana Pak Ustad Yang standar Yang ke Kecil Ini mau diterangin semuanya gak Aduh Pak Ustad Gak usah lah Pak Ustad Buat besok lagi Ya Allah Alhamdulillah Bi Ayu Nina Satu dua tiga Janza Al Satu dua tiga Janza Ini namanya ada namanya Madwajib Mut Mutasil Alasannya kenapa Karena Alif bertemu dengan Hamzah Dalam satu kata Kalau dua kata Namanya Majaismu Understand Lanjut Kufir Disini Ini namanya Ada namanya Tawalud Ya Ngelahirin Karena apa Rohnya kudu dibaca Kufir Kufir Yuk Barang satu dua tiga Kufir Lagi Kufir Bukan nawir Bukan Bukan mau nawir Bukan Kufir Satu dua tiga Kufir Nah Ini kenapa Rohnya dibawa Karena ibarat manusia itu Kepala Kalau gak ada Rohnya Kalau orang gak ada tangannya Masih bisa jalan Betul Gak ada kaki Bisa bergerak Tapi kalau sudah gak ada Kepalanya Itu namanya Mati Ya Allah Ibarat ini Rohnya adalah Kepalanya Manusia Kepala Kepalanya Kalau ini misalkan Gak kebaca Berarti sudah Mengurangi Harokat Mengurangi huruf Makanya Akhirnya apa Kalau kufa Menjadi akhirnya apa Kafaya kufu Menjadi cukup Ya Gitu Makanya rohnya Kalau gak hilang Masya Allah Ini jadi peringatan buat kita semuanya Alhamdulillah Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali Di lain kesempatan Alhamdulillah Kalau bapak Ibu ingin Ngeliat bu Nawir Ingat waktu tidur Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada guru kita Ustadz Menawir Ngacir Yang selalu Enerjik Dan selalu Menyampaikan Apa Pemaparan ilmu-ilmu Yang tentunya Menjadi kita pintar Dengan membaca Al-Quran Makasih guru Dan buat pemirsa yang ada di rumah Setelah yang satu ini Kita sama-sama Bermunajat Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan doa yang akan dipimpin oleh guru-guru kita Mudah-mudahan Apapun yang kita pinta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini jadi kenyataan Jangan kemana-mana Setelah yang satu ini Kita berdoa bersama Tetap di cahaya hati Endorah Setelah